Intro Halo halo sobat simple semuanya gimana kabarnya saya ucapkan selamat datang kembali di youtube channelnya Indonesian Simple Masak Simple No Ribet Sobat simple semuanya gimana puasanya lancar ya saya doakan sobat simple semuanya dalam keadaan sehat dan juga puasanya gak ada yang bolos-bolos amin sobat simple kali ini saya mau kasih resep yang bisa dijadikan inspirasi masak buat nanti berbuka puasa ataupun pas lagi sahur bersama keluarga di rumah hmm aku mau buat sesuatu yang menghangatkan tubuh dan nyaman banget di lambung apalagi kalau diseruput dengan nasi putih hangat kuahnya ini bakalan pengen nyuap lagi nyuap lagi deh kita akan buat resep ikan tenggiri kuah kuning simple sobat simple kebayangkan segernya kayak gimana daging ikan tenggirinya ini bakalan lembut banget terus kuahnya yummy langsung aja kita buat let's start cooking pertama yang bakalan kita olah yaitu bumbu halusnya ya kita haluskan 6 buah bawang merah dan kita tambahkan 1 saset desaku marinasi kita tambahkan 3 sendok makan air bumbu ini kita haluskan dengan menggunakan chopper sampai benar-benar halus ya sobat simbol bumbunya ini kita haluskan sampai seperti ini ya sekarang kita siap untuk menyiapkan bahannya yang kedua kita akan iris 4 siung bawang putih bawang putih ini nanti kita akan tumis pertama setelah itu kita pakai disini 3 cm jahe kita kupas dulu ya setelah itu kita bisa geprek tapi kita bagi 2 dulu lebih mudah kita siapkan juga 5 lembar daun jeruk nah untuk daun jeruknya jangan lupa untuk disobek ya supaya aroma dari daun jeruknya ini keluar selanjutnya kita pakai 1 batang serai buang bagian belakangnya yang keras setelah itu kita geprek selanjutnya kita tambahkan 5 buah cabai rawit untuk cabai rawitnya ini kita iris ya kita akan langsung memasaknya kita panaskan wajannya kita tambahkan 5 sendok makan minyak goreng sekarang kita masukkan bawang putih yang tadi sudah kita iris-iris kita akan tumis dulu bawang putihnya sampai warnanya berubah dan aromanya nanti keluar warna yang kita inginkan adalah coklat ya sopa simpo kita ambil bubu yang tadi sudah kita haluskan kita masukkan ke dalam juga ya kita tumis dan ini bumbunya juga kita masak karena kandungan di dalamnya ada bawang merah kita mau matangkan dulu bawang merahnya ya sekarang kita masukkan bahan rempah-rempahnya nih serai jahe daun jeruk dan juga cabai yang tadi sudah kita iris ini kita tumis sebentar kita keluarkan aromanya dan juga rasa dari rempah-rempahnya ke dalam masakan kita ya sopa simpo sekarang kita akan memasukkan ikan tenggiri yang sudah saya potong ini 700 gram kita masak sampai warnanya berubah sedikit baru nanti kita masukkan airnya ya sopa simpo kita tambahkan 750 ml air atau setara dengan 3 gelas belimbing kita ridihkan airnya dan kita akan menambahkan bumbunya sekarang setengah sendok teh garam dan kita tambahkan setengah sendok teh ladaku untuk menambahkan rasa pedasnya saya tambahkan 10 buah cabai rawit merah ya sopa simpo sekarang ini kita masak dulu ikannya sampai dia mendidih lalu kita lanjutkan memasaknya selama 7 menit supaya ikannya nanti benar-benar matang sopa simpo ini sekarang sudah 7 menit ikan tenggirinya ini sudah siap sudah matang ikannya tetap utuh dagingnya tidak ada yang hancur dan matangnya sudah sempurna ini saya matikan apinya sekarang saya akan menambahkan 1 buah jeruk nipis oke setelah itu kita potong dan kita masukkan airnya ke dalam kuah kuning yang sedang kita buat ini selanjutnya kita tambahkan 2 genggam atau setara dengan 30 gram daun kemangi ini aromanya sudah kecium juga kuah kuning ini rasanya itu asam dan nyegerin tapi ada pedasnya juga di belakang lidah supaya menghilangkan bau amisnya dan ini praktis dan simple sobat simple untuk bikin ikan tenggiri kuah kuning simple ini cukup dengan menggunakan 1 saset desaku marinasi tinggal nambahin jahe daun kemangi dan bahan-bahan lengkap lainnya sesuai resep hasilnya menyegarkan sekali sobat simple sini dong sini jangan jauh-jauh aku mau pamerin ikan kuning lihat matangnya sempurna kuahnya juga nyegerin banget dan rempah-rempahnya ini saya mau angkat dulu ya serai daun jeruk dan juga jahenya sobat simple tinggal kita sejikan ikan tenggiri kuah kuning simple ini wuhuu wuhuu sobat simple aroma kuahnya sudah lewat hidung saya nih sobat simple jangan ngiler ya buka puasanya masih nanti nih harus tahan ya tinggal kita tambahkan ganisnya sobat simple sini dong kita lihat bareng-bareng aku mau review jujur kuahnya nih wuhuu sobat simple lihat kuahnya hmm segar banget potongan ikannya juga lihat masih utuh gak hancur ini bumbu dari desa kumari nasinya keluar semua rempah-rempahnya tajam banget terus ladanya juga bikin hangat di lambung dagingnya juga nih ya lihat dagingnya nembut banget makan pakai nasi putih hangat nyuap lagi nyuap lagi gak sih bahannya juga praktis kalian bisa langsung rekup ini semua resepnya di rumah buat sahur buat nanti berbuka puasa juga oke wah sobat simple ini bikin gagal move on deh sobat simple saya mau ajakin sobat simple untuk merekuk resep ikan tenggiri kuah kuning simple ini oke cari resepnya langsung di instagramnya kita udah ada disana sobat simple kalau kalian pengen cari referensi-referensi resep lainnya kalian tinggal aja scroll di youtube channelnya indonesian simple saya udah bagiin disana ya dan jangan lupa untuk rekup jangan lupa juga untuk subscribe youtube channelnya indonesian simple bagikan juga video-video ini ke temen-temen kalian ya sampai ketemu lagi di indonesian simple masuk simple dan ribet bye-bye sub indo by broth3rmax